Teman-teman, apakah kamu tahu anemon laut termasuk binatang atau tumbuhan? Betul, anemon laut adalah binatang. Hewan laut dari kelas Antozua ini punya ratusan tentakel yang digunakan untuk menyengat predator. Nama ilmiahnya Actini area, yang termasuk dalam hewan Invertebrata carnivora. Anemon laut masih bersaudara dengan ubur-ubur. Pasti teman-teman juga tahu kan kalau ubur-ubur bisa menyengat, apakah anemon laut juga bisa? Cari tahu fakta menarik anemon laut dari penjelasan ini yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Punya tentakel beracun Ternyata, sama seperti ubur-ubur yang bisa menyengat, anemon laut juga bisa menyengat dengan tentakelnya yang beracun. Tubuh anemon laut dapat menempel pada batu di dasar laut atau terumbu karang, karena memiliki semacam perkat pada tubuhnya. Selain itu, anemon laut juga memiliki tubuh berbentuk silinder dengan susunan tentakel yang mengelilingi mulut tengah. Tentakel ini akan menembakkan filamen seperti tombak kepada hewan yang menyebabkan anemon merasakan sentuhan sekecil apapun. Serangan filamen dari tentakel anemon laut dapat menyuntikkan neurotoksin yang dapat melumpuhkan mangsa. Hewan itu akan lumpuh tidak berdaya, sehingga bisa digiring dengan tentakel secara mudah ke dalam mulut anemon laut. Lalu, mengapa ikan badut tidak terkena racun? Ikan badut adalah salah satu spesies ikan yang suka bersembunyi di antara tentakel anemon laut. Padahal tentakelnya beracun dan dapat menyengat. Tapi, mengapa ikan badut tetap berada di sana dengan aman ya? Menurut para ilmuwan, ikan badut bisa terlindungi dari sengatan anemon ketika mereka menggosokkan tubuhnya ke tentakel anemon. Karena mereka menggosokkan tubuhnya ke anemon, maka susunan mikroba di tubuh ikan badut berubah, teman-teman. Berubahnya susunan mikroba pada tubuh ikan badut inilah yang kemudian membuat ikan badut tetap aman dari sengatan anemon laut. Mikroba ini adalah organisme mikroskopis atau sel yang berukuran sangat kecil. Untuk bisa melihatnya, harus menggunakan mikroskop. Mikroba sangat penting bagi hewan dan tumbuhan, karena bisa menguraikan secara aktif semua unsur organik dan bisa membentuk daya tahan tubuh bagi diri mereka. Perilaku ikan badut yang selalu berada di sekitar anemon laut ini ternyata tidak hanya menguntungkan bagi ikan badut, tapi juga bagi anemon. Keuntungan yang diterima oleh dua makhluk hidup ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Saat ikan badut menggosokkan tubuhnya ke anemon, kedua hewan ini saling bertukar lendir yang ada di tubuhnya. Ikan badut yang hidup di dalam atau di sekitar anemon membantu mengusir predator anemon dan ikut menyediakan makanan untuk anemon. Sebagai gantinya, anemon memberikan tempat perlindungan untuk ikan badut lewat tentakelnya yang bisa menyengat predator lain. Nah, hewan apa lagi nih yang ingin teman-teman tahu? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!